Halo teman-teman, kembali lagi di Simdaku Channel, channel tempat berbagi resep olahan rumahan yang murah tapi gak murahan di video kali ini aku mau berbagi resep masakan rumahan dengan berbahan dasar jagung resep ini bisa dijadikan sebagai cemilan maupun lauk ya oke bagi yang penasaran aku mau bikin apa, tonton terus videonya dan jangan di skip ya bahan utama yang kita butuhkan adalah disini jagung manis ya, ini aku beli seharga 4000 rupiah kemudian bumbu-bumbu yang kita gunakan ini sangat sederhana banget disini aku gunakan bawang merah, sedikit kencur, garam, penyedap dan merica bubuk ya nah ini aku juga gunakan tepung terigu sebanyak 10 sendok makan ya pertama-tama kita ulek dulu semua bumbu-bumbunya ya nah teman-teman yang suka pedas boleh tambahkan cabai merah ataupun cabai rawit ya ini kebetulan buat anak-anak jadi saya tidak tambahkan cabai biar gak terlalu pedas ya ini kita ulek sampai bumbunya halus ya teman-teman dan nanti siapkan juga irisan daun bawang ya, tadi kelupaan nah ini bumbunya sudah halus, selanjutnya kita iris-iris dulu jagungnya ya seperti ini selamat menikmati selanjutnya jagungnya kita ulek ya tapi jangan terlalu halus ini kita ulek supaya jagungnya mengeluarkan air dan jat tepungnya ya nah ini kayaknya sudah cukup ya teman-teman kita siapkan, nanti kita pindahkan ke wadah yang lain ya selanjutnya siapkan mangkok, kita pindahkan jagung yang sudah di ulek ya setelah itu kita masukkan tepung terigunya kemudian kita masukkan juga irisan daun bawangnya ya lalu kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata ya dan ini gak usah ditambahkan air lagi ya teman-teman nah satu tips lagi nih buat teman-teman yang mau bikin perkedel jagung ataupun bala-bala jagung itu adonannya jangan terlalu lulus ya kalau bahasa sungguhnya selanjutnya kita siapkan minyak panas kemudian kita goreng adonannya ya dan ini ukurannya sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman kita goreng adonannya seperti ini ini kita gunakan api kecil aja ya karena kalau menggoreng jagung manis itu kan dia mengandung gula jadi kalau misalkan apinya terlalu besar itu cepat gosong jadi usahakan apinya gunakan api kecil aja ya kalau adonannya sudah sedikit mengeras atau pengkir ya kalau bahasa sundanya ini kita balikan supaya nanti matangnya merata ya nah teman-teman tips menggoreng perkedel jagung ini jangan terlalu matang sempurna ya nanti setelah agak kecoklatan kita angkat karena nanti dia akan matang di luar ya nah ini sudah agak kecoklatan kita angkat dan tiriskan ya nanti dia akan renyah setelah diangkat ya oke teman-teman sampai disini dulu resep perkedel jagung kita hari ini silakan like, komen, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain ya selamat menikmati